Kura-kura Kura-kura adalah hewan bersisik berkati empat yang termasuk golongan reptil. Batok kura-kura ini terdiri dari dua bagian. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal tiga kelompok hewan yang termasuk bangsa ini, ialah penyu, labi-labi atau bulus, dan kura-kura. Dalam bahasa Inggris, dibedakan lagi antara kura-kura darat dan kura-kura air tawar. Kura-kura dan manusia Kura-kura secara tradisional merupakan hewan yang akrab dengan manusia. Mitologi Hindu menyebutkan bahwa bumi ini disangga oleh empat ekor kura-kura. Demikian pula, kisah kuno Adiparwa menceritakan bahwa kura-kura raksasa berperan penting menyangga gunung yang diputar dan digunakan untuk mengaduk lautan dalam mencari pirta amerta air kehidupan. Karena itu, lukisan kura-kura kadang-kadang muncul pada reliat canggih atau makam. Pada sisi yang lain, daging kura-kura dan penyu telah sejak lama dikenal sebagai makanan yang besar. Beribu-ribu ekor labi-labi, kura-kura dan penyu, terutama penyu hijau, berakhir hidupnya setiap tahun di dapur restoran. Di samping itu banyak jenis kura-kura yang ditangkapi untuk diperdagangkan sebagai hewan pengharaan. Tekanan yang tinggi dan terus-menerus ini telah menurunkan banyak populasi kura-kura ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Di lain sisi, perkembangan populasi kura-kura amat lambat dan kebanyakan malah belum diketahui sifat-sifat dan kebiasaannya. Dari semua bangsa kura-kura, hanya penyu yang telah dilindungi dengan cukup baik di Indonesia. Celonidae, penyu. Kecuali yang betina ketika bertelur, penyu boleh dikatakan tidak pernah lagi menginjak daratan setelah dia mengenal laut semenjak menetas dahulu. Kati-kati penyu yang berbentuk dayung, dan lubang hidungnya yang berada di sisi atas moncongnya, merupakan bentuk adaptasi yang sempurna untuk kehidupan laut. Dermocelidae, penyu belimbing. Suku penyu ini hanya memiliki satu anggota saja, yakni penyu belimbing. Hidup di lautan-lautan besar hingga ke daerah dingin, penyu ini merupakan kura-kura terbesar yang masih hidup. Celidridai, suku ini terdiri dari kura-kura air tawar berekor panjang dan berkepala besar, yang menyebar di Amerika. Inostermidae, yakni suku kura-kura air tawar kecil dari Amerika bagian tengah. Charettochelidae, labi-labi moncong babi. Suku ini hanya memiliki satu anggota yang hidup, yakni labi-labi moncong babi. Triuncidae, labi-labi. Menyebar luas di Amerika Utara, Afrika dan Asia, ini adalah suku labi-labi yang paling banyak jenisnya. Terima kasih telah menonton!